Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel tutorial cerdas belajar berbagai hal jangan lupa subscribe, like and share dan nyalakan lonceng notifikasi Intro Oke kawan-kawan pemburu ilmu yang budiman pada tutorial kali ini kita akan sama-sama menerapkan atau mengaplikasikan 6 formula pembulatan yang ada di dalam Microsoft Excel yang pertama yaitu ada round down, round up, dan round ketiga fungsi pembulatan ini hanya ditujukan untuk pembulatan angka desimal sedangkan flur, sailing, dan emron ini dipungsikan untuk pembulatan angka bukan angka desimal kita mulai dari fungsi yang pertama yaitu round down atau pembulatan ke bawah sebelum kita lanjut perlu kita sama-sama ketahui bahwa penggunaan ketiga fungsi ini terlepas dari ilmu matematika dasar yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa pembulatan 0,5 ke atas itu akan dilakukan pembulatan ke atas sedangkan 0,5 ke bawah itu akan dilakukan pembulatan ke bawah tapi yang jelas di dalam fungsi ini kita akan melakukan tanda kutip pemaksaan pembulatan bagaimana caranya? RUKAMU NANYEK yang pertama kita mulai dari round down atau pembulatan ke bawah sama dengan round down perhatikan nilai rata-rata kita klik nilai rata-rata yang memiliki nilai 88,89 kita akan melakukan pembulatan ke bawah yaitu kita tidak menghendaki dua angka di belakang koma kita klik angka 0 tutup kurung, enter maka hasilnya adalah 88,00 kita geret ke bawah seperti ini maka hasilnya akan terlihat sebagaimana yang nampak pada layar Anda yang kedua fungsi round up yaitu pembulatan ke atas sama dengan round up double klik nilai rata-rata titik koma 0 maka hasilnya adalah 89 silahkan diperhatikan karena kita melakukan pembulatan ke atas maka hasil hasil dari 88,89 ini dibulatkan ke atas menjadi 89 begitu juga dengan nilai rata-rata 73,44 hasilnya menjadi 74 yang ketiga kita menggunakan fungsi round pembulatan nilai terdekat sama dengan round double klik kita arahkan kursornya ke nilai rata-rata titik koma 0 tutup kurung enter maka hasilnya adalah 89 untuk 83,33 dibulatkan nilai terdekat yaitu 83 begitu juga dengan nilai rata-rata 79,89 dan nilai terdekat yaitu 80 inilah dia tiga fungsi pembulatan untuk angka desimal selanjutnya kita lanjutkan ke fungsi fuller yaitu pembulatan ke bawah kalau kita pahami maknanya adalah fuller ini artinya lantai yaitu pembulatan ke bawah sebagai contoh nama barang fearing stock 2022 kita ingin melakukan pembulatan dengan cara sama dengan ketik fuller double klik kita arahkan kursor ke stock nah disini kita menghendaki pembulatannya dengan menambahkan nilai 100 maka hasilnya adalah 2022 akan dibulatkan ke 2000 2240 dibulatkan ke bawah menjadi 2200 karena 22 40 11 ini adalah angka-angka di bawah nilai 100 termasuk juga stock carpet yang 90 ini begitu juga dengan gas 3 kg ini dengan stock sebanyak 120 dibulatkan menjadi 100 selanjutnya fungsi sailing sama dengan fungsi sailing ini adalah pembulatan ke atas sailing artinya sky langit pembulatan ke atas dengan cara yang sama klik stock titik koma ketik angka 100 tutup kurung enter untuk fungsi sailing yaitu pembulatan ke atas 2022 akan menjadi 2100 silahkan diperhatikan perubahan-perubahan yang ada 550 menjadi 600 stock 90 untuk karpet untuk pembulatan ke atas menjadi 100 begitu juga selanjutnya selanjutnya kita menggunakan fungsi emron atau pembulatan terdekat sama dengan emron saya alatkan kursor tukurung enter sambil diperhatikan perubahan-perubahannya untuk stock 90 pada karpet ini karena kita melakukan pembulatan terdekat maka akan menjadi 100 begitu juga dengan stock gas 3 kg sebanyak 120 ini maka saat kita melakukan pembulatan terdekat akan menjadi 100 demikianlah pembahasan singkat kita tentang 6 formula pembulatan di dalam Microsoft Excel semoga tutorial singkat ini bermanfaat wallahul maafi kualhadi ila sabi lorasyat sumasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati